Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak soleh-soleha Apa kabar kalian semua Semoga kalian masih dalam keadaan Tetap semangat dan terus sehat Baik anak-anak pada pelajaran PAI dan Budi Peketik kelas 5 ini Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran ke-6 Yaitu tentang mari belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un Nah anak-anak sebelum kita mulai belajar Kalian duduk yang rapi Serta kita baca doa bersama ya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Amin Baik kita lanjutkan materi kita Yaitu membaca Surat Al-Ma'un Kalian perhatikan baik-baik ya Baik anak-anak Kita mulai saja membaca Surat Al-Ma'un ini Dengan diawali dengan Ta'ud dan Basmala bersama A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Baik kita mulai dari arah satu ya nak A'udhu billahi minash shaytanir rajim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Ibu akan ulangi Kita lanjut ayat kedua. Kita ulangi ayat keduanya. Baik. Nah, di ayat satu dan kedua. Kita perhatikan, anak-anak, ada lafal yang harus kalian cermati ya. Coba pada lafal Allah, di sini di kata Basmalah ya. Di lafal Basmalah ada lafal Allah, di sini ada tanda harakat tajdi. Kalian perhatikan, jika ada tanda tajdi seperti ini, kalian harus membacanya ditekan. Allah ya, pada kata Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada lafal Basmalah ini. Kemudian, pada ayat satunya dan ayat keduanya, kalian perhatikan juga, terdapat tanda tajdi di sini ya. Contohnya, seperti pada kata Yukazibu dan lafal Yadu'um atau kata Yadu'um. Di sini juga kalian harus membacanya dengan ditekan. Ya. Pada ayat satu, di sini ada kata Al-Ladzih, kemudian Yukazibu dan Bidhi. Kalian bacanya agak ditekan ya. Karena ada tanda tajdi atau harakat tajdi. Pada ayat kedua juga, ada tanda tajdi di sini. Al-Ladzih, pada kata Yadu'um juga. Ya, jadi kalian membacanya dengan ditekan sedikit. Ya, seperti yang tadi telah ibu contohkan. Kita baca ulang kembali dari ayat satu dan ayat kedua. Dengan Basmalah kembali. Ayat keduanya. Nah, seperti itu. Cara membaca ayat satu dan ayat kedua. Kemudian kita akan lanjutkan ayat ketiga dan keempat. Baik, kita lanjutkan ayat ketiga dan keempat. Ayat ketiga dan keempat. Ayat keempat. Kita ulangi. Baik, anak-anak. Pada ayat ketiga dan keempat ini, juga ada tanda tajdi yang harus kalian perhatikan. Pada lafal Yahudu dan Fawailulil Musollin. Kalian perhatikan ada tanda tajdi pada lafal-lafal berikut. Nah, ini ya. Coba kita ulangi lafal-lafalnya dan kalian ucapkan kembali ya. Yahudu Fawailulil Musollin. Nah, seperti itu cara melafalkan kata yang terdapat tanda tajdi-nya. Baik, anak-anak. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ayat lima, enam, dan tujuh. Ayat keempat. Ayat lima, enam, dan tujuh. Ayat lima, enam, dan tujuh. Ayat lima, enam, dan tujuh. Ibu ulangi Baik anak-anak, tadi sudah kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 7 Dan catatan tadi, kalian ingat Jika ada tanda tasdip, maka lapa tersebut harus dibaca di tekan Seperti yang tadi sudah Ibu contohkan dan kalian juga sudah bacanya di rumah ya Baik anak-anak, kita belajar pada pelajaran ke-6 ini sampai di sini dulu Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya Terima kasih, tetap jaga sehat dan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh